Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Artinya Hai orang-orang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Sahabat Muhita TV tercinta Setiap perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin Bukanlah untuk menyakiti atau meniksa Allah yang maha pengasih Tidak menciptakan hambanya untuk kemudian ditolimi Pastilah ada hikmah dibalik tiap-tiap perintah Allah Sahabat Muhita TV yang saya banggakan Setiap perintah Allah yang dibebankan kepada kaum muslimin Bukanlah untuk menyakiti atau meniksa Allah yang maha pengasih Tidak menciptakan hambanya untuk kemudian ditolimi Pastilah ada hikmah dibalik tiap-tiap perintah Allah Beberapa hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan adalah Yang pertama Tasihul jismi Tasihul jismi adalah menyehatkan badan Sebagaimana alat elektronik seperti HP, tablet, kendaraan bermotor Jika digunakan secara terus menerus Akan menyebabkan dia cepat rusak Tubuh kita juga butuh istirahat dari aktivitas yang dilakukan secara terus menerus Agar menghindari kerusakan pada jaringan tubuh Berpuasa akan membuat tubuh berisirah cedena Dan tubuh kita akan jadi sehat Saudara sekalian yang dirahmati Allah Hikmah kedua dari berpuasa pada bulan Ramadan adalah Darah jatul mutakin Darah jatul mutakin adalah meningkatkan derajat ketakwaan Ketika melaksanakan puasa Kita harus menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya Kita tidak makan, tidak minum, sekalipun tidak diketahui oleh manusia Menjauhkan diri dari berbuat kemungkaran Dan serantiasa melakukan amal kebaikan Dengan niat yang tulus dan berikhlas beribadah ini Akan meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Sahabat Mujita TV yang dirahmati Allah Selain meningkatkan derajat ketakwaan Hikmah lainnya dari berpuasa Ramadan adalah Mawad datul banal muslimin Berpuasa dapat menumbuhkan sikap saling mencintai sesama muslim Ketika kita menahan lapar Kita akan merasakan bagaimana rasa yang dialami oleh saudara-saudara kita Yang tidak memiliki makanan Menumbuhkan rasa peduli kita terhadap saudara kita Yang terkadang tidak makan berhari-hari karena kesulitan ekonomi Kita akan saling peduli sesama Miskin atau kaya tidak ada beda Sama-sama merasakan menahan diri Demikianlah setiap Allah memberikan perintah Tidak ada satupun yang tidak memiliki hikmah Dengan momen tumbulan suci Ramadan tahun 1445 hijrah ini Mari kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Meraih hikmah-hikmah ibadah Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang dirindukan surga Amin Sekian kultum dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh